Intro Hai selamat datang di CinemaZee Di channel ini kita akan mengulas tentang alur cerita dan bagian-bagian yang menarik di dalam sebuah film yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya Buat kalian yang suka nonton film dan membutuhkan referensi film yang berkualitas, silahkan pandangi terus channel ini Oh iya tidak lupa mimin memperingatkan video ini berisi spoiler mengenai film yang akan kita bahas nantinya Kali ini kita akan membedah alur film Gandhi yang rilis pada tahun 1982 Tokoh utama dalam film ini yang memerankan Mahatma Gandhi adalah Ben Kingsley Berkisah tentang biografi Mohandas Karamchat Gandhi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mahatma Gandhi Sesosok tokoh yang namanya telah melegenda dalam secara umat manusia modern Gandhi merupakan seorang pria India yang telah tercatat sebagai pejuang idealis yang mempertahankan prinsip non-violence atau non-kekerasan Melalui karya Columbia Pictures ini kita diajak mengarungi langsung perjalanan hidup seorang Gandhi Dalam mempraktekan implementasi prinsip non-kekerasannya dalam kehidupan nyata yang penuh konflik Film ini dimulai dengan peristiwa penembakan Mahatma Gandhi itu sendiri pada tanggal 30 Januari 1948 Dan diperlihatkan prosesi pemakaman Mahatma Gandhi dengan ratusan ribu orang yang mengiringi pemakamannya Lalu film Flashback ke tahun 1893 dan berlokasi di Afrika Selatan Dimana Mahatma Gandhi mudai yang seorang pengacara sedang duduk di dalam kereta eksekutif di Afrika Selatan Namun tiba-tiba petugas kereta api mendatanginya dan mengusirnya dengan alasan tidak ada pengacara berkulit putih di Afrika Selatan Walaupun Gandhi sudah menjelaskan asal-muasal pendidikannya dari London Dia tetap diusir dari kereta karena alasan rasis guys, kasian sekali ya Kemudian Gandhi bertemu dengan pos pedagang yang memperkerjakannya Dan saat rapat dia mengeluhkan kenapa orang India khususnya tidak bisa berjalan berdampingan dengan orang Eropa Karena di negara itu orang India tidak diperbolehkan berjalan berdampingan dengan orang Eropa Bahkan seorang saudagar kaya yang orang India tidak mau berjalan berdampingan dengan karyawannya yang orang Eropa Karena beresiko ditendang kekut oleh komunitas disitu guys Rasis banget ya Lalu Gandhi menyatakan keinginannya untuk menghapus rasialisme di buka bumi ini Dengan cara melakukan protes meskipun dia sendiri mengetahui resikonya besar Beruntung bosnya mendukung ide dari Gandhi Lalu Gandhi mengunggulkan beberapa orang komunitas muslim, Hindu, dan Sikh Dimana mereka juga adalah penduduk lokal bukan orang Eropa Dia berorasi menuntut hak agar diperlakukan sama seperti orang Eropa Awalnya dia berorasi dengan jalan damai Dengan cara membakar surat izin yang dikeluarkan oleh kerajaan Inggris untuk non kulit putih Namun aksinya dihentikan oleh polisi Bahkan bos Gandhi yang pertama kali membakar surat itu ditangkap Dan Gandhi sampai dibukuli oleh polisi saat membakar surat-surat yang ada di tangannya Kemudian hari berikutnya Gandhi yang masih di perban bersiap-siap berangkat kerja Dan melepas perban yang masih melekat di kepalanya Di depan rumah dia disambut oleh seorang pendeta yang bernama Charlie Andrew Dia takjub dengan perjuangan Gandhi dan ingin membantunya Mereka pun berjalan menuju tempat kerja Gandhi Lalu mereka dihadang oleh segerombolan orang Eropa dan seakan mengejek Gandhi Jadi pada saat itu disana ada norma sosial untuk orang non kulit putih yang dilarang berjalan di trotoar guys Sampai segitunya ya Namun Gandhi tidaklah mundur Dia tetap berjalan akan menerima resiko apapun Bahkan dipukul pun dia siap Karena dia ingin menunjukkan kesungguhan hatinya menjunjung kesetaraan hak manusia Untungnya dia tidak diapa-apain Karena orang Eropa yang menghadangnya sudah terlambat berangkat kerja dan mengabaikan Gandhi akhirnya Kemudian Gandhi ditemui oleh reporter dari New York Times yang bernama Mr. Walker Dia menanyakan respon Gandhi terhadap peraturan baru soal surat izin yang sebelumnya dibakar oleh Gandhi dan bosnya Mr. Walker memuji Gandhi yang sedang membangun ashram Sebuah komunitas yang sedang dibangun oleh Gandhi Dimana tempat itu semua setara Tidak membedakan kasta, ras, warna kulit, dan agama Bahkan istri Gandhi sempat ngambek di saat diberi tugas membersihkan toilet berkiriliran Gandhi pun sempat marah Namun istrinya bisa mengerti bahwa perjuangan Gandhi lebih besar dari egonya Kemudian Gandhi berorasi di dalam ruangan berisi orang India, Muslim, dan Hindu Memprotes kebijakan baru Dimana hanya pernikahan ala Kristen lah yang dianggap sah Lalu orang-orang India diwajibkan membubuhi cap jari Di surat izin yang menurut mereka sendiri seperti kriminal Dan polisi bebas memasuki rumah orang India Dan hal itu sangatlah diskriminatif Banyak yang terbakar amarah atas peraturan baru itu Sampai ingin membunuh petugas kepolisian yang ada di situ Namun Gandhi menolaknya karena dia ingin protes dengan cara damai Tanpa pertumbahan darah Bahkan dia sendiri rela disiksa Rela di penjara Bahkan rela dibunuh Untuk menolak peraturan itu Gandhi pun memimpin protes dengan masuk ke penjara secara rusukarela Untuk memperjuangkan hak-hak mereka Saat di dalam penjara Ternyata beritanya cepat menyebar hingga masuk ke koran-koran Lalu Gandhi dipanggil untuk bernegosiasi Akhirnya pemerintah luluh dan akan menghapus undang-undang diskriminatif itu Namun dengan syarat pemerintah akan menghentikan imigrasi dari India menuju Afrika Selatan Gandhi pun menyetujuinya karena saat itu bukan masalah imigrasilah yang sedang dia perjuangkan Gandhi pun memutuskan untuk pulang kembali ke India Dia disambut bak pahlawan karena berani menentang kebijakan pemerintah kolonial Inggris yang diskriminatif di Afrika Selatan Di perjalanan Gandhi melihat masih banyak orang India miskin dan kumuh karena perbudakan Dia pun merasa gelisah Di saat yang sama India sedang memperjuangkan pemerintahan otonom yang pada saat itu masih dibawah pemerintahan kolonial kerajaan Inggris Gandhi terus dibujuk untuk ikut memperjuangkan pemerintahan otonom India Namun Gandhi ingin berjuang dengan cara yang damai Karena Gandhi percaya setiap ada ketidakadilan selalu ada perlawanan Pertanyaannya apakah perlawanan itu untuk merubah keadaan atau untuk menghukum Karena Gandhi percaya hanya Tuhan lah yang pantas memberikan hukuman Gandhi percaya ada cara yang lebih baik daripada melakukan hal yang arnarkis Lalu ada orang yang menemui Gandhi Dirinya mengaku dari camparan dan dia bercerita bahwa di daerahnya sedang pacaklik tidak bisa panen Namun tuan tanah meminta pajak yang tinggi dan tunai Jadi mereka menjual segala yang ada dan kelaparan karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan Gandhi pun setuju untuk memperjuangkan hak mereka Namun di tengah perjalanan Gandhi ditangkap oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas Namun Gandhi tidak menolaknya dan bersedia ditangkap Saat persidangan ramai warga yang mendatanginya dan banyak wartawan yang datang Lalu Gandhi dituntut oleh hakim untuk pergi meninggalkan provinsi Kalkuta Namun Gandhi menolak untuk pergi Lalu hakim menggantinya dengan membiarkan Gandhi bebas dengan membayar 100 rupiah Namun kemudian Gandhi juga menolaknya Dengan penuh amarah, hakim membebaskan Gandhi tanpa jaminan dan rakyat pun bersolat Kemudian Gandhi diundang menghadiri pertemuan untuk membahas tentang peraturan baru pemerintah Inggris Yang berisi penangkapan tanpa jaminan dan pemenjaraan otomatis untuk kepemilikan benda-benda yang dianggap menghasut oleh Kongres Yang diisi perwakilan-perwakilan dari rakyat India Di saat yang lain memberikan ide perlawanan bahkan provokatif menjurus pemberontakan Gandhi menyarankan dengan menjadikan hari di mana peraturan itu berlaku sebagai hari berdoa dan berpuasa nasional Sehingga tidak ada orang yang bekerja, transportasi tidak berjalan, pabrik dan kantor administrasi lumpuh dan mereka pun setuju Namun hal tersebut ternyata membuat Gandhi kembali ditangkap dan dipenjarakan Kemudian datang Nehru yang memberi kabar kalau saat Gandhi ditangkap kerusuhan pecah di mana-mana Bahkan terjadi pembantaian masal ribuan orang India oleh kepolisian yang melarang adanya perkumpulan orang Setelah bebas Gandhi pun merasa sedih Peristiwa pembantaian itu membuat Mahatma Gandhi sedih dan melakukan perlawanan ingin menyingkirkan kolonialisme Inggris di tanah India Namun dengan jalan damai bukan kekerasan Karena menurutnya pada akhirnya orang Inggris akan pergi dari India Jika 350 juta warga India menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Inggris Hal itu membuat pemerintah Inggris was-was dengan niatan Gandhi Protes pun dimulai dengan pembakaran kain-kain hasil buatan Inggris Dan membeli kain tanunan masyarakat lokal India sendiri Seperti Gandhi sendiri yang mencotokannya Namun perlawanan yang dilakukan semakin parah hingga terjadi pembakaran kantor polisi Dan Gandhi pun sedih lalu berencana untuk menghentikan protes yang memakan korban itu Namun para petinggi Kongres India mengatakan tidak mungkin menghentikannya Dan Gandhi pun berencana meminta sendiri rakyat India untuk menghentikan protesnya Bahkan dia akan berpuasa tidak makan dan tidak minum sebelum protes berhenti Menurut Gandhi, tak apa dia mati dengan harapan rakyat India akan menghentikan protes yang anarkis itu Saat kerusuan sudah meredah seantara India sampai seluruh rakyat India berdoa agar Gandhi menghentikan puasanya Gandhi pun diberitahu dan segera menghentikan puasanya Namun segera setelah Gandhi menghentikan puasanya Dia kembali dijemput oleh polisi dan menangkapnya dengan tuduhan penghasutan Luar biasanya Gandhi bersedia dan suka rela ditangkap Karena menurutnya mungkin dengan ditangkapnya dirinya adalah jalan terbaik untuk kemerdekaan India Di pengadilan, Gandhi pun akhirnya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan penghasutan Dan Gandhi pun tidak menyangkalnya dan menerimanya dengan senang hati Sampai hakim pun kemetaran saat menjatuhi hukuman Beberapa tahun berlalu, akhirnya Gandhi bebas Kemudian dia dikunjungi sahabat lama, wartawan dari New York Times, Mr. Walker Kemudian Gandhi memiliki rencana untuk memperjuangkan kemerdekaan India lagi Kali ini dia akan berjalan sejauh 240 mil ke laut dan membuat garam Beruntung dibantu Mr. Walker, aksi ini bisa didokumentasikan Lalu kenapa garam? Karena saat itu pemerintah kolonial Inggris menguasai penuh atas produksi garam di India Aksi tersebut merupakan simbol penentangan atas pemerintah kolonialisme Inggris di India Sepanjang perjalanan menuju laut, Gandhi disambut oleh ribuan orang yang berdoa dan bernyanyi mengiringi perjalanan Gandhi menuju pantai Dalam perjalanan banyak orang mengikuti perjalanan Gandhi Semakin bertambah hingga puluhan ribu orang berjalan di belakang Gandhi Sesampainya di pantai, sudah ada ratusan ribu orang yang menunggu Gandhi disana Dan dibuatlah garam oleh Gandhi di pantai Dan aksi itu disiarkan ke seluruh dunia sebagai simbol penentangan rakyat India atas pemerintahan kolonialisme Inggris Aksi Gandhi membuat semua rakyat India membuat garam dan menjualnya di jalanan Dan hal itu membuat marah pemerintah kolonial Inggris Lalu pemerintah Inggris memerintahkan menangkap siapapun yang membuat atau menjual garam Tapi mereka tidak menangkap Gandhi Mereka hanya mengincar rakyat sipil saja Akhirnya meskipun para petinggi kongres India sudah ditangkap Masih ada saja yang berani membuat garam Akhirnya hal tersebut membuat geram pemerintah Inggris Luar biasanya lagi saat ditangkap tidak ada perlawanan sedikitpun dari rakyat India Lalu pemerintah Inggris memutuskan kembali menangkap Gandhi Meskipun Gandhi ditangkap, masyarakat masih melakukan protes dengan mengambil ahli pabrik garam yang seharusnya milik India Mereka berjalan tanpa kekerasan, tanpa perlawanan Meskipun mereka akhirnya dipukuli oleh polisi Mereka tidak melawan Meskipun dipukuli, terus ada saja yang datang menuju pabrik itu Dan peristiwa itu disiarkan oleh Walker, si wartawan New York Times Peristiwa itu melulukan hati petinggi kerejaan Inggris Dan akhirnya Gandhi diundang menghadiri konferensi seluruh pemerintahan di London Untuk membicarakan kemungkinan kemerdekaan India Akhirnya Gandhi pun berangkat ke London menghadiri konferensi tersebut Kemudian bertepatan Perang Dunia Pertama Gandhi kembali di penjara karena pidatonya yang menentang perang guys Saat di penjara, istri Gandhi mengalami sakit parah pembekuan darah Dan akhirnya istri Gandhi pun menghembuskan nafas terakhirnya di penjara Di samping Gandhi yang dia membisu melihat istrinya guys Singkat cerita, akhirnya perwakilan dari Inggris datang ke India Dan mendeklarasikan kemerdekaan India Namun permasalahan tidak berhenti sampai disitu saja Kemudian muncul permasalahan konflik antara umat Hindu dan umat Muslim Tuan Jinnah sebagai perwakilan Kongres Muslim Menginginkan warga Muslim India memisahkan diri dan mendirikan negara Pakistan Hal itu pun membuat Gandhi sedih Akhirnya dengan berat hati, Gandhi menyetujui keinginan Jinnah Untuk memerdekakan Pakistan Sehingga di waktu yang hampir bersamaan Dideklarasikan kemerdekaan India yang mayoritas Hindu Dan kemerdekaan Pakistan yang mayoritas Muslim Dengan peristiwa ini terjadi migrasi besar-besaran warga Muslim India ke Pakistan Dan sebaliknya warga Hindu ke India Dan konflik berdarah pun tidak bisa dihindari Hal ini kembali membuat Gandhi bersedih Konflik yang memanas antara umat Hindu dan Muslim India Yang terparah berada di Kalkuta Dan Gandhi pun langsung pergi menuju Kalkuta Melihat keadaan secara langsung Benar saja, umat Muslim dan umat Hindu saling membantai Sebagai serangan balas dendam Sangat mengerikan situasi saat itu Mayat-mayat berkelimpangan di mana-mana Gandhi pun kembali melakukan aksi berpuasa untuk meredakan konflik Bahkan dia rela berpuasa sampai mati Kalaupun konflik tidak kunjung reda Sementara itu pembantaian masih berlanjut di mana-mana Dan Gandhi pun semakin sekarat karena puasanya Nehru sebagai Perdana Menteri pun khawatir Dan menyerukan perdamaian antara Hindu dan Muslim Akhirnya melihat Gandhi yang semakin sekarat Kedua belah pihak mau menghentikan pertikaian Akhirnya Gandhi pun menyudai puasanya Kemudian adekan kembali Seperti awal tadi guys Gandhi berdoa di taman Demikianlah alur lengkap cerita film Gandhi Yang rilis tahun 1982 Meskipun film ini sudah lama Tapi gambarnya bisa dibilang memukau Dan sanggup menggambarkan seorang Gandhi dengan sangat baik Jangan lupa tulis kritik dan saran Atau request film yang ingin diulas di kolom komentar ya guys Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton